Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Ardian kembali menjumpai Anda dalam program Berkah Ramadhan. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menggali hikmah bulan suci Ramadhan bersama dengan sumber. Dan setelah saja, Pemirsa, inilah Berkah Ramadhan. Ya, Pemirsa, saat ini sudah bersama saya di studio Bapak M. Anwar Sani, Bila adalah Direktur Utama PPPA Darul Quran yang akan membahas humoris dalam Islam. Assalamualaikum Pak Anwar, terima kasih sudah hadir di Berkah Ramadhan. Menjadi pribadi yang humoris, tentu saja Islam ini tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT, tapi Islam juga mengenal sikap humoris. Nah, ini cukup memiliki korelasi yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bicara seolah Ablu Minanas. Sehari-hari kita sering mengetahui banyak hal. Nah, dalam Islam sendiri seperti apa sih menjadi pribadi yang humoris ini? Dalam surat An-Najm juga sebenarnya Allah sudah memberikan isyarat bahwa ada yang tertawa, ada yang menangis. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada mematikan, menghidupkan. Jadi, ini sesuatu yang saling berhubungan. Jadi, saat Allah menghidupkan seseorang, pasti Allah mematikan. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan. Allah menciptakan nangis, Allah menciptakan juga tertawa. Dan Rasulullah pun juga sering bercanda juga kepada sahabat-sahabatnya. Dan kita ngobrol kayak gini juga harus ada ketawa. Kalau tidak, kita kaku banget. Ya, biar seru gitu ya. Nah, ini bagaimana sebetulnya juga menjadi pribadi yang humoris tanpa menyinggung orang lain. Yang terjadi sering sekarang, banyak mungkin tayangan-tayangan televisi yang akhirnya ingin menjadi sebuah tayangan ataupun bahasan yang lucu. Tapi kemudian kalau kita lihat, ternyata ada objek penderita yang mungkin sepertinya ya masih memiliki hati nurani dan pasti merasa tersinggung. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam bisa membatasi diri supaya humorisnya tetap tapi kita tidak menyinggung orang lain? Ya, seharusnya. Di saat kita ada humornya, kan juga ada usat-usat kadang-kadang dari pengajian-pengajian, usat kalau ngasih tau sih ada humornya ya, banyak ketawanya ya. Wah, ada kayak gitunya juga. Ada request khusus. Iya, padahal belum tentu narasumber atau penceramah itu bisa humor. Biasa serius, kemudian. Tapi boleh jadi bumbu-bumbu dalam berdakwah. Ya, kadang-kadang requestnya ke banget dan banyakin ketawanya ya. Itu undang-undang sih. Enggak karena pengen dapat bercandaannya doang, tapi dapat ilmunya. Nah, tentu di saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk baik teman atau acara-acara TV, harusnya kita bisa membatasi diri. Dan itu memang koridornya seharusnya gak boleh ya. Menimbulkan ketawaan orang, memancing tertawanya orang, pemirsa, tapi dengan obyek menderita. Ini yang diarahkan bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berbohong, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Kalau obyek menderitanya ikhlas gimana tuh? Itu gimana tuh, Pak Anwar? Ya, wawah alam ya. Bisa jadi dia dibayar untuk jadi obyek menderita ya. Iya, bisa. Tapi ini kan yang kemudian, Tayang TV ini menjadi inspirasi. Kalau kemudian menjadikan pemirsa, menjadi inspirasi, oh berarti nyakitin orang lain itu gak apa-apa ya. Kalau kemudian itu yang ditimbulkan, bullying itu gak apa-apa ya. Bullying itu gak apa-apa ya. Dan kemudian menjadi memasyarakat, menjadi hal yang biasa, lah ini tanggung jawab loh. Tanggung jawabnya luar biasa loh. Jadi sebaiknya sih, memang masyarakat kita juga senang dengan humor. Tapi memang sebaiknya humor-humor yang kemudian dalam koridor, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, tidak berbohong gitu. Kalau memang bisa, walaupun agak susah ya. Tapi mungkin harus dicari cara lain, supaya memang tetap menghibur, tapi kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga tidak menimbulkan dampak negatif ke depannya. Oke, kalau kita bicara mengenai cara untuk berdakwah, cara menyampaikan nilai-nilai keagamaan, kemasannya banyak. Kemasannya ada yang dikemas serius, ada yang juga dikemas secara humor gitu. Nah ini dari point of view ustadz sendiri, atau orang yang kemudian terbiasa untuk menyampaikan dakwah gitu, ini juga bisa menjadi satu cara untuk berdakwah ya? Ya, ini kan karakter ya, masing-masing ustadz, masing-masing ulama, mempunyai cara-cara sendiri untuk bisa berdakwah. Ada yang dengan pantun, ada yang dengan serius, ada yang dengan berapi-api, ada yang juga dengan humor. Dan banyak juga yang dengan humor juga masuk, karena mungkin lebih mudah diterima asal lagi-lagi, humornya dalam koridor yang tidak menyimpang dari agama, artinya yang diperbolehkan, tidak menyakiti orang lain, tidak membuli, tidak ada objek penderita. Bahkan Rasulullah SAW pun, sering juga bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Jadi suatu ketika Rasulullah lagi buka puasa bareng sama sahabat-sahabatnya. Kemudian dibuka puasa itu, sama-sama makan kurma, makan-makan kurma. Nah, ternyata Ali ini makan kurmanya lebih banyak daripada Rasulullah. Waktu pas ngelirik biji kurmanya, yang di depannya Rasulullah, itu sedikit. Maka Ali bercanda. Karena ini banyak di Ali, kemudian sahabat Ali, kemudian digeser nih ke Rasulullah, set gitu. Kemudian sambil ngelirik, ya Rasulullah, engkau makan kurmanya lebih banyak daripada aku, gitu kan. Oh iya, oh iya ada di sini semua. Enggak, saya justru makannya sedikit. Kenapa? Karena saya masih menyisakan bijinya, sedangkan kamu, makan sak biji-bijinya. Keseluruhan bijinya. Karena mungkin sakit lamarnya. Iya, sakit lamarnya. Tapi itulah bercandanya Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah bercanda juga dengan sahabatnya. Banyak. Bulan puasa dihabiskan waktu untuk bersendagurau, katakanlah. Misalnya ada momen-momen sedang belajar, sedang break gitu. Bisa apa namanya, menyampaikan humor, ataupun mungkin lawakan-lawakan. Nah ini, ada kadang lawakan-lawakan yang mungkin menyentil nilai-nilai, katakanlah keagamaan, dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya dibolehkan atau tidak? Asal dalam koridor yang baik. Misalnya, nyentil agama yang untuk memberikan nasihat sih, tidak apa-apa. Untuk mengingatkan mungkin bisa. Untuk mengingatkan, tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian, kita membawa simbol-simbol agama, kemudian menjadi, justru menjadi seperti melecehkan. Kemudian jadi, pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita, malah jadi kurang baik terhadap agama. Misalnya kita melecehkan Quran. Jangan sampai kemudian, kita melecehkan Quran. Bahkan kita harus menghormati Quran. Quran aja ditumpukin lembaran aja, jadi Quran ini harus paling atas. Nah, kayak gitu-gitu, kita harus perhatikan. Jangan sampai kemudian, Quran malah jadi guyonan, akhirnya orang malah, nggak mau baca, nggak mau belajari, gitu kan. Misalnya ada satu ayat yang kita nggak suka. Padahal itu ketentuan Allah, gitu kan. Biasanya nggak suka, misalnya, adalah ayatnya yang membuat orang lain nggak suka. Tapi ini ketentuan. Bisa jadi, ketentuan Allah itu, nggak harus sesuai dengan keinginan kita. Ya, tapi bukan artinya harus dipecandain, gitu ya. Oke. Ya, sebagai penikmat humor, katanya di sosial media, gitu. Kadang kita kemudian, agak susah untuk pengendalikan diri, untuk nggak komentar, gitu ya. Dengan candaan lain. Nah, ini ada nilai pengendalian diri juga, sebetulnya. Bagaimana bersabar, untuk tidak secepat itu, reaktif, gitu. Ini juga, lewat humor ini juga sebetulnya, ada nilai-nilai itu, ya. Ya, ya, itu tadi. Lagi-lagi, asal koridornya tidak menyimpang dari agama, tidak menyakiti orang lain, tidak berbohong. Nah, ini nggak apa-apa. Kemarin saya misalnya dapat lawakan. Ternyata, saudara-saudara sekalian, saya baru tahu, kalau saya masuk dari anggota Avenger. Ternyata, waktu pas ini, cepitan-cepitan jemuran. Itu kan tidak, tidak bicara agama, tidak menyakiti orang, gitu kan. Dan, ternyata itu membuat, apa ya, dunia sosmed kita menjadi, tertawa dan, selalu jadi tagline saya, di keluarga besar Darul Quran, itu juga ada bercandanya juga. Jadi, jangan lupa bahagia. Ya, untuk menjadi, orang yang lebih takwa. Kalau tadi, disebutkan bahwa, mengemas dakwah, dengan humor, itu bisa menjadi salah satu cara, gitu. Ketika kita mendengarkan banyak dakwah, yang disampaikan oleh Ustadz, katakanlah kita menjadi pribadi yang lebih takwa. Dan ini juga bisa, menjadi sebuah proses, untuk mendukung kita, menjadi pribadi yang takwa juga, sebetulnya ya. Dan artinya kita memang, membutuhkan humor juga. Betul. Ya, seperti apa tuh? Ya, makanya, di keluarga kita, di lingkungan dakwah kita, ini kan kalau dibilang, Darul Quran serius banget loh, ngurusin Quran, bangun pesantren, bikin ini, bikin ini, membangun dakwah ke sana, ke sana, ke sana, ke sini. Kalau kita ngurusin itu terus, ya, insya Allah sini dalam jalur baik. Harus ada bercandanya juga, gitu loh. Kadang-kadang kita bisa jadi, salah ngambil keputusan. Kita selalu bicara gini, niat boleh salah, langkah boleh salah, tapi niat nggak boleh salah. Nah, gitu kan. Nah, kemudian juga ada, bercanda-bercanda yang lain, karena bisa jadi, ada guru-guru kita, pengajar-pengajar Darul Quran, yang bisa stand up komedi. Kita sering, kalau pas kita ketemuan, atau bikin event, itu salah satunya adalah stand up komedi. Kenapa? Biar juga, ya, 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 bercandanya juga ada juga. untuk menghidupkan suasana, dan sebetulnya untuk menyenangkan lingkungan sekitar, ini bisa mendapatkan pahala, membahagiakan lingkungan sekitar. Insya Allah, niatnya. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan usaha jidah berikut, dan Bapak Bisa, jangan beranjak dulu, berkah Ramadan akan kembali usaha jidah.